Halo teman-teman semua hari ini kita akan pergi vaksin yaitu di di Stora di GBK juga dan kali ini kita akan vaksin di GBK vaksin pertama gua dan ini adalah vaksin pertama gua setelah gua menjadi penyintas selama 6 bulan dan semoga baik-baik aja sebenarnya gua dari awal emang nggak mau vaksin karena gua mikirnya lebih baik dikasih untuk orang yang membutuhkan terlebih dahulu ternyata setelah gua ciri-ciri tahu gua juga perlu vaksin karena gua ada 6 bulan karena udah kalau udah lewat dari 3 bulan itu imun gua yang sebelumnya terbentuk karena gua positif waktu itu itu udah mulai menurun dan gua juga perlu untuk vaksinasi dan kali ini kita akan pergi semoga berjalan lancar dan bismillah dan kita akan videokan juga bagaimana proses dan tata cara semuanya semoga teman-teman yang penyintas teman-teman yang juga lagi proses untuk vaksin semoga tetap semangat Nah teman-teman semua disini nama gua novebriter sungaputra gua vaksin karena gua adalah wartawan di CNBC betul Nah gua dapat vaksin yaitu di Stora Senayan dan sekarang mari kita berangkat dan ini suasana cukup sepi ya karena di hari Sabtu Nah kalau Jakarta kalau hari Sabtu gini biasanya langitnya warna biru ya dan ini sangat bagus banget dan gua sangat menikmati pagi gua karena gua bisa bangun pagi untuk vaksin di Stora Nah setelah sampai di sana dan gua udah parkir ternyata gua parkirnya jauh gua jalan lagi sekitaran 500 meter untuk menuju lokasi Nah sekarang gua udah berada di tempat yang cukup panjang antriannya dimana gua akan dibagi per 10 baris akhirnya setelah itu maju lagi terus dan ternyata gua kepanasan maklumegas orang kampung sampai di Jakarta selalu kayak gini Nah teman-teman selain itu kita juga diberi stiker warna hijau stiker warna hijau itu untuk orang yang akan divaksin kalau kuning adalah pendamping dan kita udah dapat nomor antrian gua nomor 900 guys dan kita diarahkan untuk masuk ke ruang tunggu lagi ruang tunggu ini adalah kita akan dianterikan lagi nih dan disini kita akan mendapat namanya scan barcode kalau kita emang karyawan dan orang yang terdaftar untuk vaksin di hari itu dan ternyata gua ketemu sama produser gue ini Mas Fikri namanya Nah setelah itu masuk lagi ke ruangan berikutnya disini kita baru antri untuk dipanggil dan disana ada tulisan spandok doang Mari kita zoom ini adalah gejala kipi jika mendapat gejala ini temen-temen silahkan hubungi dokter ataupun pusat kesehatan terdekat ya akhirnya nomor gua dipanggil nih gua pergi ke belakang gua memilih mungkin paling ujung kali ya karena paling ujung kaya lebih asik aja sih karena perempuan juga kali ya di sini adalah tahap registrasi awal dimana KTP kita dicek semuanya diceklis dan tanggal lahir kita juga betul NIK kita juga benar setelah itu kita diarahkan ke ruangan asismen asesmen atau asismen setelah itu di dalam kita juga akan masuk ke ruangan apa coba ya betul ruangan tunggu lagi ruangan tunggu disini kita udah sedikit lagi nih untuk masuk tahap untuk divaksinasi setelah kita ditunggu kita akan diarahkan per baris lagi arahkan per baris dan akhirnya gua ketemu lagi ke meja registrasi berikutnya gimana disini gua dicek tensinya cek tensi ya karena mungkin gua sedikit tegang bahkan gua ngepal tangan gua kan kalau kalau kita untuk di cek tensi kita nggak boleh ngepal tangan atau tegang akhirnya diluruskan akhirnya dicek tensi gua dan ternyata sekarang udah 160 70 90 dan tetensi gua 116 dan inilah bentukan vaksinnya guys vaksin Sinovac itu kata dokternya kemarin gua tanya gua wawancara sih sedikit ya untuk satu botol atau ampul kali ya itu untuk 10 orang atau untuk 10 tempat suntikan ini jadi untuk satu vaksin untuk 10 orang dan ini adalah saat yang paling menegangkan karena nggak semua orang guys yang berani dengan jam suntik walaupun gua udah sering juga pernah disuntik vitamin dan lain-lain tapi gua sedikit tegang guys karena ini yang dimasukkan adalah vaksin yang akan membunuh Corona di dalam tubuh gua nah gua sedikit tegang bahkan gua untuk lihat kamera kayak takut banget kata dokternya jangan tegang relax aja akhirnya dimasukkan pelan-pelan ternyata nggak sakit guys dan gua nggak tahu ternyata udah selesai aja dan gua langsung bilang udah bu kata ibunya udah selesai ya pak dan ini mau akan waktu yang cepat dan kalau untuk secepat ini kayaknya bisa dari ribuan orang dalam satu hari vaksin setelah itu dipasang ini penutup untuk darah yang keluar setelah disuntik nah setelah itu kita akan diarahkan untuk ke ruangan bukan ruangan si pintu observasi dimana kita memberikan data terakhir kita gitu nah terakhir kita jangan lupa untuk foto-foto ya teman-teman karena ini mengabadikan bahwa kita telah melakukan vaksinasi yang pertama nah sedikit cerita vaksinasi ini dilakukan itu selama dua kali dan itu jaraknya 28 hari dari vaksin pertama dan teman-teman yang akan divaksin jangan lupa jaga kesehatan jangan begadang dan jangan lupa untuk sarapan pagi ya teman-teman oke guys kita pulang vaksinnya dan sumpah gerak banget ini gua kadang keringetan dan vaksinasinya Alhamdulillah berjalan lancar dan sekarang kita udah juga dibemak bentar kita matiin dulu dan sedikit cerita sih buat teman-teman yang mau vaksin jangan kayak gua datangnya berapa ya 10 menit sebelum jamnya jadi gue tuh jam 8 tapi gua datang jam 7 lewat 50 sampai di GBK nya ternyata sampai sana gua jadi parkir lagi harus ngantri lagi ngantri panjang banget karena bukan hanya kita guys yang mau divaksin orang-orang juga butuh vaksin dan setelah itu jangan lupa makan sarapan dulu sebelum pergi karena lumayan lama mengurus tenaga juga dan kalau bisa minum yang banyak kalau bisa minum banyak selama di sana jangan coba-coba minum-minum karena kalau kita minum berarti kita akan buka masker gitu dan sedikit info juga bagi teman-teman yang sebelum vaksin ada kita mengkonsumsi obat tidur obat batok obat pilk dan lain lebih baik di stop dulu sebelum vaksin karena itu berpengaruh ke hasil hasil ketubuh kita nanti bisa aja kita ada gejala dan lain nanti oke teman sekian dulu video kita kali ini dan untuk video vaksin kedua nanti akan juga gue videoin sumpah padat banget padat banget bahkan untuk masuk sana ribet banget Oke teman-teman sampai jumpa dan jangan lupa untuk dukung channelnya dengan cara subscribe like comment dan share sampai jumpa ya see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax